Intro Kembali berulah lagi Media Vietnam remekan 3 pemain Indonesia yang namanya mirip dengan 3 pemain dunia Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen Agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Media Vietnam Soha tertarik dengan 3 nama pemain dunia Tim Nas Indonesia U23 yang dipanggil Sintayong jelang piala AFF U23 Disebut 3 pemain dunia karena nama-nama pemain mirip dengan pesepak bola top dunia Sebut saja Ronaldo Kuante, Madura United, Ahmad Vigo, RMFC, dan Beckham Putra dari Persibandung Sekedar informasi, nama Ronaldo Kuante diambil dari pesepak bola legendaris asal Brazil Ronaldo Ayah Ronaldo Kuante yakin Ronaldo Kuante kepincut kepada aksi perai 3 trofi pemain terbaik dunia tersebut Kemudian Beckham Putra merujuk kepada nama David Beckham yang notabene pesepak bola legenda asal Inggris Bagaimana dengan Ahmad Vigo, fullback kanan RMFC ini mengambil nama dari pesepak bola legenda asal Portugal, Luis Vigo Pelatih Tim Nas Indonesia panggil Ronaldo, Beckham, Vigo ke Tim Nas U23 tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat Meski begitu, Soha meremehkan 3 nama di atas Mereka menilai Ronaldo dan kawan-kawan takkan diandalkan Sintayong di piala AFF U23 Yang akan bergulir di Kamboja pada 14-26 Februari 2022 Meski memiliki nama besar, ketiga pemain ini kemungkinan besar takkan menjadi andalan Tim Nas Indonesia U23 di turnamen mendatang Pasalnya Sintayong telah memanggil sederet pemain yang pernah bersinar di piala AFF 2020 Seperti Alfedra Dewangga, Rahmat Irianto, Prata Ma'arhan, Rizky Ridul, Lanjut Soha Namun, prediksi Soha diperkirakan meleset sebab Ronaldo Kuante dipercaya bakal menjadikan andalan Sintayong untuk mengisi lini depan dalam pola 4-3-3 Tak hanya Ronaldo Kuante, Beckham Putra juga berpontensi sebagai andalan bersama Marcelino Ferdinand dan Rahmat Irianto Beckham Putra dapat membentuk kolaborasi apik di lini sentral Di piala AFF U23, Tim Nas Indonesia U23 bertergabung dalam grup B Malaysia, Myanmar, dan Laos Hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke semifinal piala AFF U23 Terima kasih, salam olahraga, semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya